Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa astaghfirullah Wa la hawla wa la quwata illa billah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Amma ba'ad al-mukarramun para alim, para ulama Semua yang saya hormati, saya muliakan Yang terhormat Bapak Asisten Satu Yang pagi hari ini mewakili Bapak Gubernur Provinsi Maluku Terima kasih Pak Asisten Salam hormat kami kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku Juga seluruh Bapak Ibu yang mewakili jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Yang mewakili Pak Pangdam, yang mewakili Pak Kapolda Semua yang saya hormati Juga Pak Kanwil Kemenak Provinsi Maluku yang saya hormati Tentu adalah yang saya cintai, saya banggakan Ibu Ketua PW Muslimat NO Provinsi Maluku Purila Nisa Tetap semangat Mudah-mudahan Allah bukakan semua pintu-pintu kemudahan Untuk menjalankan seluruh hikmat Muslimat Nahdlatul Ulama di Provinsi Maluku Jajaran PW, jajaran PJ, seluruh komunitas Majelis Ta'alim yang hadir Semua yang saya hormati Juga seluruh jajaran organisasi wanita di Provinsi Maluku yang saya hormati Tentu saat ini hadir juga virtual Beberapa pimpinan pusat Muslimat NO Ibu Ketua Priodik hadir Ibu Saekum hadir Dan nanti secara resmi Pidatuharlah Saya mohon Ibu Prof Sri Mulyati yang akan menyampaikan Karena saya sebetulnya ingin bersapa kangen Bersapa semangat Bersapa motivasi Bersapa inspirasi Dengan seluruh keluarga Muslimat NO di Provinsi Maluku Saya sebentar lagi harus hadir di DPRD Karena hari ini adalah LKPJ Gubernur Maka tidak bisa diwakilkan Saya ingin mengajak kita Terus menyampaikan buji syukur kehadirat Allah SWT Allah telah membangun persaudaraan Persatuan, kesatuan diantara kita Beda suku kita bersatu Beda agama kita bersatu Beda etnis kita bersatu Beda strata sosial kita bersatu Yang mempersatukan kita adalah Indonesia Oleh karena itu tentu Kita semua sedih Prihatin Dan kita mengutuk segala kekerasan Yang muncul atas nama apapun Karena pada dasarnya Jika atas nama agama Agama kita Agama kita semua Selalu mengajarkan kedamaian Saling menghormati Saling menyayangi yang satu dengan yang lain Bahasa sederhana yang sering kita sampaikan Ada proses Ada proses hablu minan nas Ada proses hablu minan lo Lalu DNO ini Dulu Waktu Ra'is'am PBNO K. Ahmad Siddiq Maka mengajarkan kepada kita Tri ukhua Bagaimana membangun ukhua Islamia Yang satu baca kunut Yang lain tidak baca kunut Mereka bersaudara Ada ukhua Watonia Yang satu Suku Gayo misalnya di Aceh Yang satu Ada suku Badui misalnya Yang ada di Banten Yang satu lagi Misalnya suku Komoro Yang ada di Mimika Kita semua bersatu Kita semua bersaudara Itulah ukhua Watonia Persaudaraan Kebangsaan Kemudian dari tri ukhua itu Ada ukhua Insaniyah Seringkali juga disebut Ukhua Basharia Bagaimana persaudaraan antara sesama Harus kita bangun Itu sebetulnya Antara lain Bagaimana khidmat muslimat NO Untuk Indonesia berdaulat Kedaulatan kita harus kita jaga Dengan berbagai ikhtiar Dengan berbagai kemampuan Dengan berbagai kekuatan Nah Saya menyampaikan terima kasih Proses yang sudah dilakukan Oleh PW Muslimat NO Maluku Yang hari ini juga Sudah melakukan kerjasama Untuk di bidang ekonomi Untuk UMKM Maka sesungguhnya Tema harlah kita Bagaimana khidmat muslimat NO Untuk Indonesia berdaulat Dan sejahtera Kesejahteraan harus kita wujudkan Dengan berbagai ikhtiar Dan kerja keras kita semua Partnership diantara Government non-government Dan di dalamnya termasuk adalah Jajaran organisasi Termasuk organisasi perempuan Muslimat NO di dalamnya Itu juga menjadi Sesuatu yang sangat penting Saya berharap Bahwa ini akan Terus dikembangkan Bu Uri Salawat serta salam Kita senyumkan Keharibaan Rasulullah Muhammad S.A.W Rasulullah mengajarkan Kepada kita untuk saling menghormati Betapa beragamnya Masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah Ketika di Madinah pada saat itu Beragam agama dipimpin Beragam suku dipimpin Terata status sosial ekonomi Semua hidup harmoni Dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad S.A.W Maka sekali lagi Beragai saling memberi Dan saling Tentu adalah Kalau Senan Bonang menyebut Urib itu Gawai urup Kita hidup Maka kita memberikan kehidupan Kepada yang lain Ini adalah Satu referensi Betapa ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W Mengajarkan kepada kita semua Kita Mestinya Bisa saling Tolong menolong Yang satu dengan yang lain Hormat menghormati Yang satu dengan yang lain Saling menghargai Yang satu dengan yang lain Maka kemudian Ada mujul understanding Yang satu dengan yang lain Akan menjadi saling menghormati Kalau satu dengan yang lain Ini ada mujul understanding Saling memahami Satu dengan yang lain Saling memahami Tidak akan terjadi Saling kesepahaman Jika tidak sering berinteraksi Jika tidak sering Saling bertukar pikiran Nah setelah ada Saling kesepahaman Ada tafahum Di antara yang satu Dengan yang lain Maka kemudian Ada mujul trust Karena saling memahami Yang satu dengan yang lain Maka kemudian saling percaya Antara yang satu dengan yang lain Ada mujul trust Kalau kemudian Sudah saling memahami Saling percaya Yang satu dengan yang lain Maka kemudian Saling menghormati Yang satu dengan yang lain Jadi ada mujul respect Ada mujul understanding Ada mujul trust Ada mujul respect Inilah yang merekatkan kita Sebagai satu bangsa Satu dengan yang lain Kita memahami Bahwa perbedaan itu Adalah sebuah sunatullah Maka kemudian Kita mencari titik Equilibrium dynamic Dinamika-dinamika itu Lalu kita cari Titik-titik keseimbangan Dalam melanjutkan Berbagai khidmah kita Terutama khidmah muslimat Nasatul ulama Untuk bangsa Untuk Indonesia Untuk negara Yang berdaulat Dan tentu adalah Untuk meneteskan Kesejahteraan Dimana kita berada Saya ingin menyampaikan Kepada kita semua Sesungguhnya Harlah ke-75 ini Allah menganugerahkan Kepada kita luar biasa Karena Masuknya tanggal 25 Maret Itu persis Masuk pada Nisbu Sa'ban Saya ingin mengajak Kepada kita semua Tentu ini adalah Referensi bagi kita semua Allah menempatkan Kebersiiringan Antara 29 Maret Dengan Nisbu Sa'ban Ini Malam dimana Allah menurunkan Banyak ampunan Allah menurunkan Banyak rahmat Banyak kasih sayang Dan Allah menurunkan Banyak keberkahan Oleh karena itu Kita tetap mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirnya Muslimat N.O Dimanapun berada Dengan peran Sekecil apapun Maka Muslimat N Ad bagi sekelilingnya Dan Muslimat N.O Alladhi barokna haula Dimana Ketika ada Muslimat di sekelilingnya Allah akan turunkan Keberkahan Bagi kita semua Apa berkah itu Berkah itu adalah Tambahnya Kebaikan Hari ini Lebih baik dari kemarin Besok Lebih baik dari hari ini Besok lusa Lebih baik dari besok Dan seterusnya Dan seterusnya Ini sebetulnya adalah Bangunan Karakter Yang harus kita tanamkan Pada diri kita Dan kita lakukan Dimanapun kita berada Dirgahayu Muslimat N.O Yang ke-75 Maka Allah Turunkan Rahmat Keberkahan Pengampunan Dan kemudahan Bagi kita semua Untuk Mendedikasikan Seluruh energi Pikiran Dan bakti kita Untuk agama Untuk Indonesia Tercinta Dan untuk Kebaikan kehidupan Masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati